Film Black Panther memang sudah tayang 4 tahun lalu. Tapi rasanya, kita bisa sepakat kalau ada hal yang masih terekam dengan baik sampai sekarang. Wakanda adalah negara dalam semesta Black Panther yang digambarkan sangat kaya dan maju di segala aspek, dari kesehatan sampai teknologi. Di Indonesia, kata Wakanda jadi semacam ungkapan tersendiri. Wakanda dipakai untuk menyindir kondisi Indonesia yang setiap hari ada saja masalah yang bikin geleng kepala. Akademisi menilai Wakanda merupakan gaya bahasa pengontrasan ironis atau satir. Wakanda juga termasuk gaya bahasa pengontrasan ironis atau satir. Nah, mengapa demikian? Karena secara implisit Indonesia dibandingkan dengan negara Wakanda, sebuah negeri fiksi yang indah, kaya raya, canggih, makmur, aman, sentosa. Namun, kata Wakanda ini juga mempunyai sesuatu yang ironis atau satir. Adanya suatu pengontrasan. Apa tujuan gaya bahasa ini? Nah, gaya bahasa pengontrasan ini adalah gaya bahasa yang menunturkan sesuatu secara berlebihan dan berkebalikan. Artinya, suasana yang disampaikan oleh penuntur adalah suasana yang sebaliknya. Akademisi menambahkan bahwa penggunaan Wakanda di waktu bersamaan adalah cara warganet menghindari potensi kena jerat UU ITE ketika tengah menyampaikan unek-unek atas segala problem yang merepresentasikan realitas Indonesia. Diksi Wakanda merupakan satir yang ditujukan kepada, saya rasa semua setuju ya, mungkin ditujukan kepada Indonesia yang dianggap masih lemah dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di negeri kita. Ada indikator seseorang dapat terjerat hukum karena bahasa itu berdasarkan cara penyerangannya. Dan yang paling rendah adalah penyerangan melalui sindiran atau tersembunyi. Dan yang tertinggi, yang ini yang dapat dijerat hukum adalah jika menyebutkan nama. Satir ini terletak pada tingkatan yang paling bawah, yang tersembunyi. Jadi, menurut teori yang saya baca, berarti tidak bisa dijerat hukum seperti itu. Jadi gimana? Besok ada Wakanda apa lagi nih yang bakal meramaikan lini masamu?